Istri Anang Hermansyah, Asanti tempatnya harus bersabar lantaran dunia baru saja hilangan barang-barang berharga. Bukan hanya satu atau dua, melainkan belasan barang mewah harus silang. Lalu apa ya yang dilakukan keluarga Anang Hermansyah itu? Kita simak selengkapnya. Terungkap sudah siapa pencuri tas Ashanti yang hebohkan publik menurut Ashanti. Itu bukan asisten rumah tangga ataupun pekerja yang berada di rumahnya. Meski bukan bekerja di rumah Ashanti mengakui kalau pencuri tas mewahnya itu dekat dengan keluarganya. Menurut dia pelaku punya akses masuk dan keluar rumah sehingga bisa dengan mudahnya mengambil barang-barang berharga miliknya. Saat pertama kali mengetahui dia mengakui kaget. Karena tak menyangka namun Ashanti belum bisa menceritakan lebih detail karena proses hukum masih berjalan. Kendati demikian ia berjanji bakal segera menyelesaikannya Ashanti beberapa hari lalu mengabarkan dirinya kehilangan barang mewah. Di rumahnya sekitar 14 tas mewah serta kamera dan juga sabuk bermerek miliknya. Dicuri oleh orang tidak bertanggung jawab atas kejadian tersebut Ashanti diduga mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Ia pun telah memproses laporannya ke polisi dan masih dalam tahap penyelidikan. Ashanti sampai saat ini memang belum bisa bicara banyak pada media mengenai pencurian yang terjadi di rumah yaitu hal ini disampaikan Ashanti dalam Instagram story miliknya. Ashanti meminta maaf mengenai hal tersebut karena harus mengurus banyak hal termasuk pencurian tersebut Ashanti sampai saat ini memang belum bisa bicara banyak pada media. Hal ini disampaikan oleh Ashanti melalui Instagramnya. Yang meminta maaf padahal tersebut karena harus masuk pencurian tas tersebut bagian utama tanggapan, kalian lebih baik tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman dan kebencian. Terima kasih. Sepanggung sama Ashanti dan Chris Dayanti, komen lebay Syahrini ditanggapi dingin istri Anang Hermansyah. Anang Hermansyah diketahui pernah menjalin cinta dengan penyanyi cantik Chris Dayanti dan pernah dekat dengan Syahrini sebelum akhirnya resmi menjadi suami Ashanti sekarang. Diketahui Chris Dayanti adalah mantan istri Anang Hermansyah sementara Syahrini merupakan teman duet yang sempat dekat pula dengan Anang. Lagu yang berjudul Jangan Memilih Akum merupakan lagu yang sering dipertontonkan Anang dan Syahrini. Berhasil menjadi teman duet Anang di atas panggung, tak ayah membuat nama Syahrini melejit. Saat itu keduanya beberapa kali tampak mesra di depan maupun belakang layar. Lantas hal tersebut menjadi sorotan publik. Sayangnya kemesraan keduanya tidak berlangsung lama sebab Anang dan Syahrini memutuskan jalan karirnya masing-masing. Anang Hermansyah memutuskan berdua dengan Ashanti sampai kini keduanya resmi menjadi pasangan suami istri. Dibanding Syahrini, ia lebih memilih untuk berkarir sekitar menjadi heboh. Dilansir dari akun kala Youtube RCRI Entertainment, tempat Syahrini, Chris Dayanti, dan Ashanti usai membawakan lagu. Bisa begini loh, hebat, luar biasa loh, ucap Dedy Korguser yang berkesempatan menjadi pembawa ajaran. Selamat malam, ini kita terima kasih sekali lagi sama Silat yang sudah memberikan undangan untuk kita bertiga, ujar Chris Dayanti. Suatu ketika saat tengah menyapa penonton, Syahrini sibuk menanyakan di mana Anang Hermansyah. Selamat malam semuanya, ini pertama kali selamat malam mas Anang, di mana dia kata Syahrini. Mas Anangnya tidak ada Syahrini, Syahrini kalau lihat aku semua disini berasanya mas Anang, tapi mas Anangnya gak ada, jawab Ashanti. Karena ini kan pasti pemirsa tuh mikirnya begini Ashanti, kata Syahrini sembari tertawa. Tak hanya itu, Syahrini mengklarifikasi hubungan dengan Anang Hermansyah yang digadang-gadang menjalin hubungan spesial. Kalau Ashanti dinikahi, Mimi mantan pernah dinikahi? Kalau aku teman duet manjah di atas panggung. Ungkap Syahrini. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!